Tiga warga asal Tegal, Jawa Tengah diamankan polisi setelah menjual springbed palsu dengan harga murah di Pekalongan. Aksi mereka terungkap setelah seorang pembeli merasa tertipu, antara kasur yang ia beli hanya berisi kardus yang disangga oleh kayu. Modus yang digunakan ketiganya adalah cuci gudang. Ketiga pelaku adalah Ahmad Sekemi, 46 tahun, Sutari Hulianto, 42 tahun, dan Ramedon, 47 tahun. Dikutip di Tribun Jatang.com, Rabu 6 Januari 2021, Kapol Seh Pekalongan Selatan, Gompol Basuki mengungkapkan springbed palsu tersebut diambil dari Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Menurut Basuki, ketiga pelaku menjual murah barang dagangan mereka dengan alasan cuci gudang. Diketahui pelaku menjual springbed palsu tersebut dengan harga 1,2 juta rupiah. Mereka menawarkan springbed tersebut dengan cara berkeliling kampung. Sebelumnya, video pengungkapan kasus ini beredar di media sosial dan menjadi viral. Seorang pembeli bernama Arofathur, Rohman merasa tertipu dengan barang yang ditawarkan oleh ketiga pelaku. Fathur menceritakan awalnya dirinya membeli kasur tersebut, lantaran sang istri meminta dibelikan. Ia lalu ditawari oleh pelaku springbed tersebut. Fathur sempat menawarkan kasur tersebut dengan harga 700 ribu rupiah, namun ditolak. Akhirnya, mereka pun bersepakat di harga 900 ribu rupiah dengan pembayaran kredit. Pelaku pun sempat menawarkan kepada Rohman untuk mengenapi pembayaran dengan burung peliharaannya. Rohman merasa ada kejanggalan pada kasur tersebut saat sedang mencobanya. Setelah dibongkar, baru diketahui isi kasur adalah kardus yang disanggak kayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!